bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du anak-anak bapak yang berbahagia mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya berkuasa semuanya amin ya tapi bapak yakin semuanya berkuasa nah hari ini ya kita akan membahas latihan-latihan semester 2 nah karena materi kita alhamdulillah dari bab 5 sampai dengan bab 8 sudah selesai ya nak ya dan insyaallah kita tinggal membahas latihan-latihan dan juga nanti paling persiapan anak-anak bapak untuk ujian semester nantinya nah kalau pertemuan-pertemuan yang akan datang kita mengulang-ulang materi saja nah jangan lupa ya di bantu dukungan channelnya ya supaya tambah bermanfaat amin gimana caranya dengan cara like, comment, subscribe, and share satu lagi loncengnya di di ini ya loncengnya di klik ya biar berlangganan gitu ya macam-macam itu macam-macam yang viral-viral gitu baik itu saja kita akan masuk untuk materi hari ini yaitu pembahasan latihan semester 2 yuk kita mulai dengan mengucapkan lafal basmala Bismillahirrohmanirrohim nah ini ada kata mutiara ya sebagai motivasi yang ada bapak dalam menuntut ilmu ya apa itu kata mutiaranya atau al-maqfuzat disini al-malu yakti min waroi ilmika al-malu al-malu yakti min waroi ilmika jadi harta itu datang dari belakang ilmumu itu maksudnya apa nak jadi harta itu ya al-mal ya itu disebabkan datang kepada kita ya sabab-musababnya adalah itu sudah kata Tuhan Allah wasilahnya dengan ilmu jadi kalau dikatakan di Al-Quran ya kita kalau ingin bahagia di dunia dengan ilmu ya kan kalau mau bahagia di akhirat juga dengan ilmu mau bahagia keduanya juga dengan ilmu makanya ilmu itu sangat penting nah bahasa Arab ini penting mengingat bahasa Arab itu adalah bahagian daripada agamamu karena agama kita Islam ibadah kita juga dengan menggunakan bahasa Arab tentu kita harus memahami bahasa Arab maka belajar bahasa Arab harus sungguh-sungguh ya semangat ya baik mengulang sebentar kosa kata sebelum kita membahas latihan-latihan yang ada nah ini kita masih ingat kita coba dengan nada suka-suka aja ya mengingat hapalan kita yuk coba kita mulai Ba'dul Alwan ini sebagian warna-warna abiyadu artinya putih aswadu artinya hitam ahmaru merah asmaru asmaru coklat asbaru hijau jadi ahmaru rajiniu artinya artinya oran asbaru kuning asloku biru banafsajiyu artinya umu iya teneng-teneng teneng-teneng gitu ya kira-kira seperti itu atau pakai nada yang lain abiyadu artinya putih aswadu artinya hitam ahmaru merah asmaru coklat akhdoru artinya hijau ahmaru rajiniu artinya adalah oran asbaru kuning asloku biru banafsajiyu artinya umu nah yang penting anak-anak bapak ini dihafal kosa kata yang sudah tahu nanti dipraktikannya dengan cara ketika kita melihat warna ingin menyebutkan warna sesuatu warnanya sudah tahu bahasa Arabnya sebutkan bahasa Arabnya supaya ingat selalu nah itu ya baik kita langsung ke materi pokok kita hari ini pembahasan soal semester 2 jadi nanti cara-cara menyelesaikan soal seperti ini ya nanti supaya nanti nilainya bagus-bagus semuanya pada memahami dan juga mengerti menyelesaikan latihan-latihannya nah berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang benar disini rohmu arbaatin rohmu arbaatun rohmu nomor arbaatun 4 nah arbaatun disini yang mana ya kata yang angka 4 nomor 4 yang mana A ini B ini C ini yang mana ingat gak pelajaran yang dulu nih udah lama ya angka-angka nanti bentuk ini angka apa yang seperti ini ini angka 1 ini angka 4 dan ini angka 5 jadi jawabannya arbaatun yang mana 4 ya jadi diperhatikan yang dimaksud disini adalah arbaatun jadi ini soalnya nomor 4 jadi nomor 4 yang mana nomor 4 itu angka 4 yang mana seperti itu ya jadi jawabannya B bisa dibuka nanti di bukunya mulai halaman 95 ya jadi pembahasan soal-soal itu nanti boleh ditandain jadi untuk latihan-latihan di rumah nanti lebih mudah nomor 2 hadaburha hadaburtukolun hadaburtukolun ini burtukol adalah jeruk jadi mana gambar jeruk jadi yang dimaksud itu gambar yang tepat dengan jeruk yang mana A ini apa ya strawberry B apple C ya inilah dia jeruk ya jadi jawabannya C gitu ya rokmu nomor ini angkanya disebut berarti yang diminta bahasa rapnya apa ini ya angka 8 wahidunkah salah satun atau samaniatun ingat coba wahidun satu nah ini dua salah satun tiga erba'atun empat kopsatun lima setatun enam sab'atun tujuh samaniatun delapan is'atun sembilan as'aratun sepuluh jadi mana 8 iya samani samaniatun nah ini jawabannya jadi diingat ya biasanya orang nyanyikan biasanya orang nyanyikan begini wahidun satu is'ani dua selamat satun tiga erba'atun empat kopsatun lima sitatun enam sab'atun tujuh samaniatun delapan tis'atun sembilan as'aratun sepuluh nah gitu ya nah jadi diingat angka-angka yang sudah kita pelajari nah gitu baik kita lanjutkan yaumus sabati yaumus sabati yang dimaksud dengan yaumus sabati ini apa hari sabtu hari ahad atau hari rabu ya sabet sabetu ya sabetu jadi ingat aja sabetu itu sabtu ya yaumus sabati berarti hari sabtu jadi ini bahasa Arab diadopsi sama bahasa Indonesia nah jadi terus al-an yaumuh sekarang hari hari rabu nih apa bahasa Arabnya al-isnaini yaumul ahad isnen salasah arbi'a khomis al-jum'ah as'abr jadi as'lasah jadi ya as'lasah ini hari salasah jadi dalam bahasa Arab itu hari itu dimulai dari ahad hari minggu itu ahad bahasa Arabnya kalau orang kalender Arab itu adalah ahad itu hari ahad hari pertama ahad isnen itu hari kedua as'lasah hari ketiga arbi'a hari keempat al-khamis hari kelima al-jum'ah hari jum'at dan as'abr itu hari sabtu ya jadi kita ngikutnya sebenarnya kalender Arab itu seperti itu ahad gak ada namanya minggu ya ahad jadi jawabannya as'al al-arbi'a ini ya Arab baik itu bagian A sekarang masuk bagian B pasangkanlah gambar dengan tulisannya dengan cara membeli nomor Faro Wilatun mana Faro Wilatun ayo atau ini dulu nih nah ini mauzun mauzun nomor berapa ya nomor dua jadi tulis di nomor dua ya kemudian eee nomor duanya ini buah apa nih strawberry 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 bahasa Arabnya apa Faro Faro Wilatun gitu kan terus ini nomor berapa nomor satu tulis ini banyak pisangnya nih maksudnya apa ini yuk kita tengok ini pisangnya buahnya apa pakai jama' ya kita lihat gak ada berarti ini sama nomor dua ya kan ini mau zoom juga nah berikutnya nah ini kurma bahasa Arabnya apa tamar enam ya ini merah ini bahasa Arabnya apa ini merah launuh ahmar ini ya launuh ahmar lima empat terus ini akhirnya kemudian kamis hari kamis ini mana ya kamis ya ada gak kamis yaumul yaumul kamis ini dia nomor tiga nah ini buah apa ini kemana buah jambu ya jawafah ya jawafah gak salah jawafatun ini kemudian ada buah anggur jadi anggur mana ini jawabannya inabun ini buah apa ini gak jelas ini mungkin enam warna yang dimaksud ya yang ini adalah warna warna apa ini hijau ada gak hijau ada nomor tujuh akhtor yang terakhir sabtu yaumus sabuti ya habis ya jadi ini ditulis diingat ingat baik kita lanjutkan isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar haza apa ini haza tulis tufahatun ya tufahun atau tufah ini buah apal al-mauzu launuhu ini pisang warnanya kuning aswar aswaru ma hadah hadah apa kemarin nanas ya nanas itu sama dengan bahasa rapnya juga nanas nanas itu bahasa rapnya apa ananasun nanasun nanas ya jadi kita harus ingat nanas 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 nanasun nanasun panas 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 anas ananasun nanas ya al-an yaumu ini hari apa ini ahad hari minggu ya yaumul ahad jadi ahad langsung di sini al-ahad kemudian hadarokmu, nomor berapa ini? dua isnaini kemudian jawablah pertanyaan berikut ini ini ditanya seperti bapak waktu itu masuk kelas bagaimana kabar kalian? bagaimana kabarmu? apa kabarmu? jawabnya alhamdulillah anabi khair alhamdulillah anabi khair alhamdulillah saya baik jawabannya alhamdulillah anabi khair dikhairin ini apa namanya apu kadu? apu kadu jadi ingat apu kadu ma hadar? hadar apu kadu ma hadar? hadar tufahun atau tufahah boleh tufahun ma launul wardah apa warna bunga mawar? launuhu 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 boleh ya? launuhu ahmaru ayu yaumin al-an hari apa ini? sekarang al-an yaumul jumu'ati al-an yaumul jumu'ati sekarang hari jumu'at nah itulah pembahasan soal-soal semester 2 kita pada hari ini nah anak-anak bapak di rumah diulang-ulang pembahasannya sampai lancar dan persiapkan diri untuk ulangan minggu depan insyaallah kita ulangan nah soalnya lumayan nanti agak banyak bapak buat ya karena sekaligus rangkuman daripada materi ini nah jadi dipersiapkan terutama hapalan kosa katanya kosa katanya itu banyak ya kalau bab 7 kita belajar tentang nama-nama buah-buahan bab 8 itu warna-warna ya kan bab 5 bab 6 tentang hari-hari nama-nama hari itu diingat ya bab 5 berkaitan dengan nama-nama buah angka-angka ya jadi tentang bilangan jadi ini disiapkan jadi nama-nama bilangan bilangan 1 sampai 10 diingat wahidun isnainin sana satun arba'atun khumsatun setatun esab'atun samaniatun disatun asyaratun kemudian yang berikutnya adalah tentang nama-nama hari yaumul ahad yaumul isnen yaumul sulatah yaumul arbi'ah yaumul khumis yaumul jum'ah yaumul sabat nah itu diingat ya dihafalkan nah kemudian yang berikutnya nama-nama buah ya kita sudah hafalkan nama-nama buah disitu ada ainab ya ada mauzun dari manikan juga tufah murtukol dan seterusnya dan yang terakhir pembahasan kita yaitu nama apa namanya warna-warna sebagian daripada warna-warna dari mulai tadi yang putih dan seterusnya ya nah itu semua diusahakan pelan-pelan dihafal supaya nanti ke depannya lebih mudah dalam memahami bahasa Arab karena bahasa ini harus banyak hafalan kosa katanya gimana kita mau mengucapkan bahasa Arab kalau kita sendiri gak tahu apa yang mau diucapkan nah itu saja mungkin anak-anak bapak yang berbahagia mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah untuk memahami bahasa Arab dan bapak jangan lupa dukungan channelnya ya dukungannya nyalakan lonceng ada belum bunyi ting berarti belum ya jadi kalau dibunyikan cengkling nah itu bunyi dia nanti kalau ada bunyi loncengnya ya itu sama dengan sudah mendukung channel ini ya mudah-mudahan ikut mendapatkan manfaatnya karena semakin banyak menyebarkan kebaikan mudah-mudahan banyak orang dipahamkan dengan channel ini ya karena ya tanpa mengurangi pahala yang menyampaikannya gitu ya jadi semangat belajar dan diulang-ulang materinya sampai hafal dan pahala itu saja supran ala terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati